Selam dan bahagia, saya akan menyampaikan tentang bagaimana pendidikan yang memerdekakan, bagaimana menampingi guru pergerak dalam proses pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan bagi murid dan guru. Sekolah bukan hanya di ruang kelas saja, tapi sekolah bisa di mana saja dan bisa kita lakukan untuk kebahagiaan siswa. Sekolah ibarat lahan, guru ibarat petani, dan siswa ibarat bibit. Nah, dari hal ini, maka kita bisa melihat bahwa menentukan tujuan belajar harus sesuai dengan kodratnya. Kalau kita mempunyai kodrat belajar, anak mempunyai kodrat sendiri-sendiri. Ada anak yang punya kodrat yang baik, punya kodrat yang buruk, tapi itulah yang harus kita hadapi. Menghargai perbedaan, anak, setiap anak mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Bagaimana ketiupkan merawat tanaman, tanaman itu juga berbeda. Bagaimana merawat padi, bagaimana merawat jeruk, bagaimana merawat kopi. Tentunya dengan cara-caranya yang berbeda. Menyediakan lahan, ini adalah hal yang pasti dan harus kita lakukan sebagai guru. Dan saya kira memberikan pupuk bagi anak dan memberikan, menyirem dia dengan kasih sayang dan keteladanan. Membasmi hama apabila dia mempunyai masalah, kita memecahkan bersama-sama. Menyiangi, memperbaiki apa yang dia butuhkan dan memperbaiki hal-hal lain yang dia inginkan. Meningkatkan hasil, dengan demikian, apa yang kita butuhkan untuk meningkatkan hasil belajar, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang belum bisa menjadi bisa. Meningkatkan hasil lebih baik, ini yang paling utama yang harus kita lakukan. Kemerdekaan sudah tiba, saatnya kita merdeka, merdeka dalam belajar. Un sudah tidak ada lagi bagaimana anak-anak stress dengan un. Dan saatnya kita keluar dari out of the box, kita sudah merdeka ibarat tali yang terlepas. Merdeka pada tujuan pembelajaran, merdeka pada inovasi pembelajaran, merdeka dengan kearifan-kearifan lokal, dan memberikan kebebasan seluasnya-seluasnya bagi murid untuk bereksplorasi. Jangan lupa, kemerdekaan ini harus diberingi dengan lokomotif dari profil pelajar Pancasila, melalui keteladanan dan kebiasaan budaya positif. Hargasi proses, hargai kegagalan, sedikitpun kegagalan harus dihargai, dan berikan semangat, berikan motivasi, berikan reward bagi mereka yang berhasil. Guru penggerak senjati adalah siapkan diri untuk menjadi penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Di samping itu, kita harus ikut dalam transformasi pendidikan, menulis berbagai praktik baik pembelajaran, melakukan best practice pembelajaran, dan inilah guru merdeka, berdaya dalam komitmen, dalam meningkatkan kualitas dan hasil belajaran murid. Siswa merdeka, siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Terima kasih. Salam dan bahagia dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.